Hai asyik rek tuban rek khas dengan oleh-oleh legend mantap tuban bumiwali the spirit of Harmoni ini sudah masuk anu ya masuk kota tuban ini Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang menjelang ya menjelang siang ya cuma lagi dengan saya Tanya di Raffi Raffa Motovlog nah pada kesempatan siang ini Bro saya berada di jalur Pantura Surabaya Semarang ini saya berada di Kabupaten tuban jalur ketuban jadi belakang saya itu dari arah Surabaya kondisi jalurnya seperti ini Oke bagaimana kabarnya hari ini Bro semoga masih diberikan kesehatan kelancaran serta dibanyakin rezekinya ya amin ya robbal alamin eh aduh jalannya agak gerungkal-gerungkal ini bro ya gelombang-gelombang terus lubang-lombang terus ini suasana tahun baru bro tahun 1 Januari 2023 jadi saya ucapkan Selamat Tahun Baru eh terus saya doakan semoga cita-cita teman-teman yang belum tersampaikan di tahun-tahun kemarin kemarin semoga tahun-tahun depan bisa tersampaikan Oke jadi ini langitnya lumayan kencang bro ini bro ini amaran sawah kabupaten tuban Hai aku lupa sepeda mekatut deh jalurnya lumayan lebar ya namanya juga jalur ini ya jalur provinsi dihidungannya antara provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah lewat Pantura Hai sebenarnya kalau ke kota tuban atau kabupaten tuban itu bisa lewat palang tadi bro lewat pakah tadi eh lewat terus lewat palang itu langsung nanti tembusnya bibir pantai tuban nah pada kesempatan kali ini saya blogin yang ke jalur utamanya eh Pantura tuban soalnya yang dari yang dari jalur pakah ke palang itu sudah pernah saya buatin ya videonya Hai gini awalnya agak mendung bro sadu ini buat liburan ke pantai baton baru ini saya juga mau ke pantai sih di sekaligus saya nge-review jalannya nah di depan ini dulu ada jembatan kecil enggak tahu sekarang ini kayaknya sudah dibangun jembatan baru nah ini depan ini ini dulu kecil ini bro yang sebelah kanan ini jembatannya amaran sawah lah itu pohon anu bro pohon legend kelihatan apa anda itu nah dulu jalurnya cuma satu jembatan ini aja bro itu kecil jadi kayak menyempit ini habis jalur besar terus kecil sekarang dibuatin jembatan baru lagi sebelahnya ini wah keren ya kabupaten tuban sini ada patung kuda nah ini sudah mau masuk-masuk sudah mau masuk kabupaten tuban nah ini ada patung kuda ini kenapa kuda saya juga enggak tahu karena dulu mungkin ya mungkin sejarahnya akan nge-noban kota wali lah ini dari sejarahnya itu walian kayak apa ya ya kuda lah kayak khas gitu jadi mulai dari sini jalannya seperti ini dan gelombang-gelombang juga ini tambahan juga Aduh maklum ya yang lewat truk-truk besar ini kali pakai rodam roda 2 ini terasa ini bro geronjel-geronjelnya ini terasa mungkin teman-teman kalau pakai roda empat nggak begitu terasa ya ya agak mendingan lah daripada roda nah disini Widji besja besana ini besmarang Surabaya ini Bungu Rasik wah ini jualan legend bro ini bro mantap ya sudah ada jualan ini eh apa kalau nih daerah saya di saya saya itu namanya tat tetel tersebut ya kayak buahnya legend itu lho bro itu rasanya juga kayak enak gitu nah disini ada bapak penunjuk arah ini semanding jenuh Semarang belok ke kiri kalau kota lurus itu kayaknya jalur baru yuk soalnya sorry bro ya soalnya saya sudah lama nggak lewat sini itu kayaknya dulu saya lewat sini belum ada yuk siapa saya lupa yuk jalur baru yuk jadinya sepertinya kalau Semarang lewat sini bisa cuma nanti lewat tengah kota kampak dan tuban kalau lewat itu mungkin lewat pinggiran ini ya lewat pinggiran tuban ya wah suasana tahun baru bro awannya Semarang sejuk ya air maja ya Fair Hai terpantau agak sepi ya jalannya Hai bisa ada desa Tegalabang masih krek tuban rek khas dengan oleh oleh legend hehehe mantap hai Hai hey bhire hai 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 I feel like fortunately gue L 경o sayangnya gelombang-gelombang burung jalan yang beruang waduh ada tutupan sport center kiri jalan ini mantep hati-hati di sepanjang salah satu kilometer banyak terjadi kecelakaan ya mungkin karena jalannya gelombang-gelombang itu atau bagaimana nah ini gelombang-gelombang ini bro di sini tanahnya tanah ini ya tanah pegunungan ya jadi warnanya tanah kayak oranye itu kayak tanah ini batu nah ini kan tanah ini orang-orang itu tanahnya itu anginnya sumpah banter bro kuwenceng angin ya waduh ini pantai ini keadaan lebih ya jadwal puskesmas wiro di sini jika ada pakepan penunjuk arahnya juga tasimadu belok kanan tuban Semarang lurus jalannya agak rusak bro mau masuk tuban bro perumna stasi madu itu kiri kanan jalan itu nah di sini tuban bumiwali the spirit of Harmony ini sudah masuk anu ya masuk kota tuban ini jualan cari kaya terus apa ini jualan legend ada ubi juga ini wah sih kira kalau ketuban itu kalau nggak beli legend itu kayak kurang anu ya kurang pas oke ya bro tak selesai dulu ya jadi videonya nggak panjang-panjang saya menyusuri jalur panturat mulai dari pakah ke tuban ini video yang satu lagi masuk ini tak buatin sendiri ya oke saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh